Ketika anda berkomitmen untuk hijrah, berkomitmen untuk menjadi orang baik, Allah uji anda. Apakah anda istiqamah atau tidak? Ujian. Jangan ditangisi, jalani dengan senyum. Syukuri. Allah menguji ini, syukuri. Ketika anda lulus, anda jadi orang yang baru. Orang yang lebih dekat dengan Allah s.w.t. Dan pintu taubat ini, subhanallah, pintu yang kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Saadah, pintu yang tidak pernah diduga oleh para malaikat. Karena malaikat pertama kali diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, malaikat mengakui kehebatan Nabi Adam. Luar biasa, kami malaikat harus sujud kepada Adam. Eh, tiba-tiba Adam berbuat salah sampai diusir dari surga. Jeblok Nabi Adam di mata para malaikat. Jatuh kedudukannya. Nih, orang yang dibanggakan oleh Allah. Namun kemudian, Fatalakka Adam mirambihi kalimatim fataba' alaih innahu huwa tawabur rahim. Setelah Nabi Allah, Adam mendapatkan beberapa kalimat yang dengannya. Dia bertawabat kepada Allah dan dia bertawabat kepada Allah. Dan Allah menerima tawabatnya. Allah maha menerima tawabat dan maha pengasih dan penyayang. Diterima tawabatnya. Setelah tawabat dari dosa, Kedudukan Nabi Adam AS lebih mulia ketimbang sebelum dia terjerumus dalam dosa dan bertawabat. Ternyata, pintu tawabat membuat seseorang jauh lebih mulia, lebih baik. Jauh sebelum dari ketika dia belum berbuat dosa dan dia bertawabat dari dosa itu. Ini diantara hikmah dari tawabat. Jadi sabar di dalam menghadapi ujian-ujian di dalam menempuh perjalanan hijrah ini.